Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini seperti dalam pembukaan saya mengatakan bahwa Yesus dalam Injilnya mengadakan mujijat yang pertama dari Tuhan kita ya. Tuhan kita memberikan mujijat yang pertama, melakukan mujijatnya yang pertama. Dan juga mujijat perkawinan di Kana ini atau pernikahan di Kana dimasukkan dalam doa Rosario, yaitu peristiwa terang yang kedua, mujijat di Kana. Dan kita tahu semua bahwa mujijat yang pertama ini bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Air menjadi anggur. Dan bukan sembarang anggur, tetapi anggur yang terbaik. karena kita dengar sendiri dalam bacaan Injil ya, ketika mereka telah mencicipinya, maka mempelai itu memanggil mempelai laki-laki ya, orang itu memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik disediakan. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, jadi anggur yang diberikan Tuhan Yesus ini adalah anggur yang baik, bukan yang biasa saja. Kalau mungkin yang tahu bagaimana membedakan anggur yang enak atau tidak, dia pasti tahu mengatakan ini anggur yang baik, ini bukan. Bahkan waktu itu saya pernah ada game, waktu menjadi frater, ditutup labelnya, lalu dia minum, dia tahu ini apa gitu ya. Oh ini wine dari tahun berapa, dia sudah tahu. Begitu juga orang yang ahli dalam perkopian, dia akan tahu mencium ini. Oh ini bukan kopi Arabica, atau ini jenisnya Robusta, atau ini Aceh Gayo, atau sebagainya gitu ya. Nah, begitu juga hari ini, Tuhan memberikan anggur yang terbaik bagi pernikahan itu gitu ya. Nah, Injil mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita juga perlu menyerahkan hidup kita tentu saja, dan percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepada kita akan terlaksana. Dan inilah buktinya gitu ya. Ketika terjadi perkawinan di Kana, lalu Maria, ya mungkin Maria ini kayak I.O-nya gitu ya, dalam hal perangguran gitu ya, atau konsensinya sudah habis atau belum, atau apa, dan ternyata memang habis anggurnya. Lalu apa yang dikatakan Maria, ibunya Yesus, dia katakan mereka kekurangan anggur, hanya gitu saja, mereka kekurangan anggur. Lalu apa yang terjadi, kita dengar semua bagaimana Yesus menjawab ibunya, mau apa engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi, Maria ternyata penuh kepercayaan kepada putranya, bahwa putranya akan melakukan sesuatu gitu ya, sehingga dia mengatakan kepada para pelayan itu, apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah. Dan mereka melakukan apa yang dikatakan Yesus. Di situ ada enam tempayan, kita lihat ya, yang berisi air ya, dicedok, diberisikan air, lalu, ya berubahlah air itu, menjadi anggur. Lalu apa penenungan bagi kita hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Kenapa kok peristiwa di kana ini sungguh penting, terutama bagi mempelai pria itu ya, karena kalau kehabisan anggur, wah, bisa malu ya, gitu. Bagaimana kalau kita mengadakan pesta, ternyata yang datang banyak, tapi kita kekurangan nih makanan. Kita juga tentu saja malu kan, gitu loh. Lebih baik berlimpah daripada kekurangan, biasanya seperti itu. Oleh karena ini penting bagi peristiwa itu, pernikahan itu benar-benar pernikahan yang luar biasa. Karena sampai, dari awal sampai akhir, mereka menyediakan anggur yang terbaik. Bagaimana kita melihat bahwa Yesus mengubah dari kesulitan menjadi suatu sukacita. Yesus mengubah yang kalau tidak terjadi apa-apa maka menjadi kacau, tetapi Yesus memberikan satu sukacita yang berlimpah bagi mempelai yang pada saat itu mengadakan perkawinan. Oleh karena itu ada satu permenungan bagi kita untuk direnungkan. Apakah saya juga percaya seperti apa yang dipercaya oleh Maria? Apakah saya dalam hidup kita masing-masing saya mempercayakan hidup saya kepada Yesus yang kita tahu dalam Injil hari ini mengubah dari kesedihan ataupun kesulitan menjadi sukacita. Apapun kondisi yang kita alami baik itu tentu saja dalam pernikahan, perkawinan atau apapun itu solusinya ya ya Tuhan Yesus sendiri ternyata. Solusinya Tuhan Yesus sendiri. tapi bagaimana bagaimana supaya kita bisa belajar percaya dan menyerahkan diri kita pada Tuhan itu yang harus kita renungkan dan kita pikirkan. Tapi marilah kita belajar pada Injil hari ini terutama Maria dan juga para pelayan. Maria mengutarakan isi hatinya dengan mengatakan mereka kekurangan anggur. kita juga mau belajar untuk berkata-kata pada Tuhan Yesus apapun kesulitan kita apapun permasalahan kita kita perlu percaya menyerahkan diri gitu loh. Dan yang kedua adalah kita juga perlu belajar untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan seperti para pelayan-pelayan yang ada di dalam Injil hari ini. para pelayan itu tanpa berkata-kata wah gak mungkin ini mana mungkin air menjadi anggur mereka tidak berkata seperti itu tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus mereka lakukan karena ada satu kepercayaan dan akhirnya apa ya terbukti gitu ya bahwa Tuhan melakukan mujijatnya yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih marilah hari ini kita mau meletakkan segala kesulitan kita permasalahan kita apapun yang kita rasakan hari ini bagaimanapun kondisinya mungkin dalam keluarga kita hubungan bersama dengan suami atau istri hubungan bersama dengan anak-anak kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan saya tidak tahu saya mesti apa oleh karena itu saya mohon agar Engkau yang memberikan pertolongan kepada saya supaya menjadi kembali kehidupan yang manis yang dapat dirasakan sama seperti anggur yang paling manis yang Tuhan berikan hari ini kepada mempelai tersebut. Kita juga mau melakukan hal yang sama dan kemudian kita dengarkan apa yang Tuhan katakan dan ini butuh rahmat dalam bacaan kedua kita membutuhkan roh kudus roh yang mempersatukan berbagai macam roh tapi satu roh ya berbagai macam karunia anugerah tetapi satu roh satu roh dan kita memohon pada Tuhan itu dan akhirnya kita juga bisa mengatakan sama seperti bacaan pertama dari kitab Yesaya Engkau akan menjadi makota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi tetapi Engkau akan dinamai yang berkenan pada Tuhan Biarlah kata-kata yang terakhir ini yang berkenan pada Tuhan merasuk dalam diri kita untuk memberikan kita kekuatan dalam menjalani hidup kita sehari-hari Semoga Tuhan memberkati kita semua Amin selamat menikmati